Intro Crack Ice Blueberry By Tetra Indonesia & V.O Indonesia Perempuan tuh sistem gua, gua harus ibaratnya menerapkan DKI laki-laki tuh DKI tuh apa? DKI tuh apa? Dibawa ketiak istri Rasanya ya ini kalo kalian pengen tau blueberry aslinya Yang kalian ngisip ini ya, itu rasanya blueberry beneran ya Jadi, gua yakin temen-temen ini belum banyak yang pernah nge-bain blueberry aslinya Yo, what's up guys? Baik lagi dengan gua, Skanechan Heeyah Eeyah 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 Okay kali ini kita tangan sebuah Lisquid, yah em 000 ya ini adalah Lisquid yang seri kelipat ya relatif Beyonceway okey lah namennya, jadi ini udah melewati V-1, V-2, V-3, V-4 dan sekarang V-5 ya beneran ya Berarti sama apa ya, mencerminkan kalo Lisquid ini�akuna Mxa, V-1 sampai V-4 nya Sudah cuan dong jadi akhirnya dia muncul di varian V5 nya dan apakah itu, ini dia jangan didorong dong, aduh tiba-tiba, gua didorong kita tahu, kalau itu kelihatan eh apa? ya maksudnya elunya kelihatan gitu maksudnya kan gausah di.. gitu, tadi didorong ya Madya, kok gua begini, sekarang kan gua didorong wadah sekarang suka main apa namanya? pan fitting pan press itu loh, ya apa ya pan bel, pan bel ya mas yang gini-gini gitu kelihatan segernya ya Madya sekarang ya seger banget wadah begini fit gitu, maksudnya maksudnya lu kemarin kenapa body gue? nenek-nenek, tribut, kisut, apa itu kan kalau lu misalnya pan press itu kan berarti yang mempah ya kan nah, berasa tuh ya kalau cowok kan buat gedein dadai nah, kalau cewek mempah 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 apa? ya, biar ototnya gede gitu biar kanan kirinya gede nah, jadi kita kedatangan crack as blueberry by tetra Indonesia and VO Indonesia woo介 oke oke nah jadi ini gak berasa ya Madya iya setelah kita review 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 tiba-tiba sudah Mhm, cohow sudah ke V5 nah nah.... ya beranak 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 iya jebrot ke 5 nya gitu ya oke dan ini, kali ini gak beda jauh sama yang kemarin kayaknya lebih gede ya embernya iya embernya sekarang dia kayaknya nggak terlalu gede lah ya temennya oke kita langsung coba bomgaran texting Leea oh kita dapat ini juga guys ya telema elite 40 berarti nanti kita akan cobain pakai ini juga ya oke jadi ini telema elite 40 ini memang untuk freebase ya makanya kita dibawain si ini di dalam membersnya dan juga ini dia namanya untuk si crack ice nya ini dengan bungkusnya berarti kayak gini ya manda ya nanti ya nah ini gambarnya itu udah ice cream blueberry ya ini ya dengan ada kornkornnya di sini ya namanya eh coba dipongkap dulu anda coba gampang ini gampang kertas enggak usah lu klasiatin gimana-mana gampang ya buat plastiknya sekalian oh nggak bisa anak gym biasanya lebih kuat loh enggak gue selalu udah bukan anak gym ngambilnya ganti ya anak apa coba ngasih tau mau etai boxing saya gitu mah oh mau etai boxing ngerir lah makin kasihan laki-laki kasihan gue tuh kasihan laki lu ya Allah eh udah bener gini gue tau nggak bukan gitu perempuan tuh sistem gua gua harus ibaratnya menerapkan DKI laki-laki tuh di bawa ketiak istri bukan laki-laki zaman sekarang tau nggak betingkah tau nggak kan ada penelitian tuh bilang laki-laki pubertannya bakal ada dua kali entah di umur berapa mungkin di tiga puluhan sekitar sekian belum di lima puluhan ntar betingkah kalau gua mengancang-nancang udah sekarang hmm kalau itu sebenernya kalau DKI kan ininya Tarkasela sebenernya tuh laki-laki menurut istri tuh kalau gitu bukannya di bawah ketiakini masih ada ya ya mas yang sabar ya bisa ya ini orangnya ada di sini dulu ini anaknya fotonya yang kesian kan jangan bisa bantu doa iya ya saya yang sabar di rumah oke nah ini dari gambarnya tertulis blueberry ice cream ya ini berarti blueberry ya blueberry ya crack ice ada gambarnya ini jelas ya gambarnya blueberry ya dan di sini sudah bercukai ya ini piji-piji nya di 6040 kita mendapatnya yang 3MG ya sebelumnya dan ini diproduksi oleh PT Tetra Utama Putra Bandung Indonesia yang harusnya oke WC disini ada Ibamin yang nge-feb bisa di-shackle dan 21 plus ya oke ya ya belum 21 tahun yang penting apa ya coba apa ini wah tahu deh cuma apa apa ini eh apa nge-jim jim mana ada ada kecil coba alo fitness jangan nge-jim apa oh ini nge-jim nge-jim jauh nih udah misalnya lagi lewat ini tiba-tiba ada cewe-cewe tebar pesona lo langsung ini eh eh kenapa jadi gue? ya pokoknya maksudnya kayak gihong maksudnya gue maksudnya ukuran gue sama lo gedean gue gitu ya lo mau gitu kan? punya lo pelor ceplon, punya lo nasi mcd punya gue wanda ngeri banget ya kali ini wanda lo ngeri banget ya ini maksudnya ini tatu jemur maknya itu ngasih jemur ya mas ngejemur bukannya begini enggak ini contoh gak pernah jemur pakaian itu pas jemur gak pernah nyuci kan nyuci? iya kan? gak mau lagu-lagu ini, kalo spray kan berat nah narik spray nyuci jembre jembre ini kan spray gede, itu bantuin mak lo jangan ngompolnya doang oke ini seperti ini desainnya coba dibungkat dulu wanda kalau ungu memang agak susah wanda ngelawan pokoknya gimana-mana gimana? ada unsur blueberry nya yang gua tuh nyium pertama kali maksudnya ini blueberry blueberry nya tuh terus karakternya ini es krim ya nah gua ngerasanya ini keciumnya aroma es krim-es krim gelato gitu loh gelato blueberry berarti gelato blueberry yang masih ada potongan-potongan blueberry nya karena gua kan udah pernah berarti buah-buahnya kecium gitu ya? kecium-kecium karena gua belom ya minggu lalu nyobain gelato blueberry jadi gua langsung ke distrik pas tapi gelato blueberry gak ada unsur seli-seli nya ya? terus ini loh maksud gua ini tuh karakternya es krim jadi kayak yang blueberry tapi dia tuh susu kayak guris susunya nyantar gitu loh kayak es krim gimana sih? krimnya itu ya apa ya? tapi gua belum nyium ini nya ya wafflenya ya apa sih? gua mau nyium wafflenya nih ya coba ya gua ngerasa itu wangi susu ininya loh gurihnya ini ada wafflenya wafflenya ya wafflenya ya wafflenya iya wafflenya kering ya ini gua berasa banget sih wafflenya terus ada emang bau-bau kayak krim-krim gelato gitu ya krim gelato tuh lebih lengket-lengket gitu ya baunya gitu terus ini ini blueberry-nya ya ini blueberry buah ya guys ya jadi bukan blueberry seli jadi beda ya temennya biasanya kan kalau orang-orang ngasih blueberry kebanyakan itu ada blueberry-nya seli nah kalau yang ini ini adalah blueberry buah ada cone-nya terus ada krim-krim gelatonya gitu ya ada lengket-lengketnya gitu ya gua udah sih ngerasa cone-nya ya sama es krim emang agak lu kayak basic ini biasanya kalau lu sering makan es krim kan lu kayak nggak bisa ngebedaan gitu loh maksudnya bau cone-nya sama bau es krimnya kayak udah jadi satu kesatuan ya nah disini tuh cone-nya cukup lumayan gurinya kecium di awal terus kencang ya nah terus ada krim-krim gelato-nya gitu terus ada blueberry fresh-nya disini karena blueberry fresh tuh bau-nya kayak gini lu ngerasainya blueberry fresh yang utuh jadi topping atau yang udah dicacah dijadikan es krim? hampir sama merupakan gini ya blueberry yang fresh baunya memang kayak gini jadi bukan kayak selai gitu loh jadi memang bau blueberry tuh nggak yang nyantar kayak bau-buah yang lain lah dia tuh bau blueberry tuh seger memang ciri khas blueberry lah gitu ya jadi beda ya temen-temennya kalau kalian nyiumnya biasa nyium ke liquid-liquid yang selai blueberry sama bau blueberry yang beneran emang beda guys jadi lu jangan samain guys ya ini bau-nya blueberry buah guys kalau ini ya ya fix ini blueberry-nya seger cone-nya juga kecium sama si gelato-gelato-nya gitu ya ya wesh ya kita akan cobain aja yang pertama gua menggunakan dual coil resistennya di 0.15 gua runningnya di 80 gua pake single coil runningnya di 45 waktu OHMnya 0.33 oke kita akan coba tetesin dulu si let's quit ya guys oi emangnya ini udah kita tetesin udah PCM letra jebret ya emangnya kita langsung akan cobain aja si crack ice blueberry ice cream ya by tetra Indonesia and VO Indonesia kita akan tes bismillahirrahmanirrahim menderita nah, nah nah ya temennya, oke ini dinginnya lumayan ya temennya, oke gua kira tuh dinginnya karena kemarin-main gua agak lupa sama krekas dinginnya ya tapi ini ternyata agak lumayan guys oke kita tes lagi untuk indiannya ya namanya, ini indiannya ini memang dinginnya itu nyontrok di indian ya namanya jadi ini lumayan cukup dingin ya kawan-kawan tapi emang dari lima varian, ini yang kelima ya, 4 varian yang sebelumnya menurut gue ini yang tingkat kedinginannya agak naik sedikit emang agak beda guys, jadi ini lebih dingin daripada yang sebelum-sebelumnya emang ya ini apa mungkin karena flavornya ya, yang membuat si dinginnya ini lebih kenceng ya jadi pas indian, ini bener-bener lo dingin, dan disitu ketemu sama yang namanya kayak es krim yang mau dengan gelato ya tapi disitu ada irisan-irisan blueberry yang tadi lo bilang ya, tapi dinginnya itu bener-bener es krimnya dingin banget gitu ya jadi pas masuk, dinginnya itu udah bercampur sama si es krimnya itu ya, kalau lo gimana? gue juga ngerasa gitu, ini tuh gue ngerasain kayak gelato yang bener-bener dari freezer banget gitu nggak ya yang udah ada titik-titik esnya itu loh iya, tapi emang gelato emang dia tuh lebih dingin ya? iya, sebenernya tuh bukan lebih dingin keliatannya memang kayak sakarakan lebih dingin karena dia tuh lebih lengket gitu jadi kita kalau ngeliat ininya ya, ngeliat es krim perbandingan es krim gelatom yang biasa lebih keliatan yang apa? beku yang gelato karena itu kental sebenernya yang lengket tapi emang gelato juga dia tuh yang paling lama lumer tuh betul, dibanding es krim ya? iya, kalau es krim kayak corn gitu-gitu ya? terus lo sama yang gelato, kalau lo diemin pasti yang cair itu yang kaya gitu ya? es krim yang biasa itu lo? iya yang biasa, yang gelato emang agak lama gitu ya? nah ini dinginnya mungkin mencerminkan si dinginnya dari si gelatonya itu Anda ya? jadi memang dibikin agak dingin ya? ya memang gelato emang sedingin ini mungkin ya? pas kalian makan itu memang gelato itu dingin guys jadi nyimpen dinginnya itu lebih lama gitu ya? nah disitu gelatonya bulat ya di ininya ada potongan-potongan dari si buah blueberry jadi ini blueberrynya kalau garis bawahin lagi ini bukan blueberry selai ya? iya bukan blueberry selai bukan blueberry sirup nah bukan blueberry candy juga ini bener-bener blueberry buah seger guys jadi rasanya emang nggak sekenceng blueberry candy tapi emang ini blueberry gitu ya? iya nah disitu ada sedikit di ininya masih ada sedikit dingin dari si cone-nya jadi cone-nya ada tapi belum setebal si ice cream blueberry-nya kalau lo gimana di ininya? gua juga ngerasain kayak gitu jadi layer si blueberry yang cacahnya itu sama ice cream menjadi satu iya gua ngerasainnya jadi kayak layernya tuh nggak terpisah iya bener-bener nah terus gua ngerasain karena ini gelato dia tuh kayak lebih creamy iya si ice creamnya tuh gua ngerasain kayak lebih gurih creamy walaupun ini blueberry iya blueberry kan sebenernya buah arahnya ke fruity iya tapi gua ngerasain nih agak cream gitu loh iya ini kan gua bilang tadi blueberry-nya ini bukan blueberry yang biasa kalian isep pasti iya pasti kalian mikirnya blueberry yang biasa kalian isep tuh blueberry candy atau blueberry selai biasanya orang mikir gitu ya nah ini blueberry buah fresh guys jadi rasanya ya ini kalau kalian pengen tau blueberry aslinya iya yang kalian ngisep ini ya itu rasanya blueberry beneran guys iya jadi gua yakin temen-temen ini belum banyak yang pernah nyobain blueberry aslinya ya iya nah makanya kalau kalian pas ngecot ini bilangnya ini kayaknya nggak blueberry ya berarti kalian belum pernah nyoba blueberry buahnya gitu ya temennya nah ini blueberry buah banget seger tapi kalau lu makan blueberry aslinya buahnya doang yang tadi lu bilang dia emang keluarnya asemnya doang ini iya nggak yang terlalu yang.. lo tau maksud gua kan ya biasanya orang ngisep itu liquidnya tuh oh liquidnya ya iya selai kan beda nih iya beda dia kan kayak punya.. dari aromanya juga beda iya takutnya peppers mikirnya blueberry itu rasanya itu oke nah blueberry yang aslinya rasanya kayak gini guys ya jadi memang agak beda sama yang selai gitu ya betul betul dan di ini lagi lu ngerasain ada kone-kone nggak sih? ada lah sedikit tapi ya nggak terlalu bentuk banget gua ngerasain ada kayak gurih-gurih kone ya nah gurih-gurih kone itu udah ada di inhalen ya coba untuk exhale-nya ya oke untuk exhale-nya ini baru detail dari si rasanya guys jadi yang inhale-nya tadi kan didominasi sama ice cream blueberry potongan buahnya terus ada kone sedikit ya oke di exhale dinginnya ini udah agak sedikit penurunan guys nggak sedikit yang pas kalian inhale ya agak sedikit penurunan nah ini detail-detailnya si gelatonya creamy ya maksudnya creamynya itu lebih terbentuk pas ketika di exhale ya si ice creamnya nah si kone-nya ini yang tadinya di inhal kita menemukan hindiaguri dia kone-nya ada tapi udah nggak yang teksturnya udah nggak yang.. yang crispy gitu loh iya dia udah agak lembek-lembek gitu loh lu kalau lu gimana? kalau di inhal kan berasa kayak crispy-nya kan? iya kayak kone-nya baru kena potekan awalnya gitu ya nah begitu di exhale dia udah lembek gua juga sama ngerasanya itu kayak udah menjadi satu sama si ice cream gelatonya iya udah kena ice creamnya iya rada benyek sedikit gitu ya tapi tetep berasa tekstur ini kone-nya iya nah ini kalau menurut gua ini lu kayak makan gelato tapi dikit-dikit dong lu kan biasanya ada tipikal orang yang makan ice creamnya emang dinikmati gitu ya oh iya dikit-dikit terus lu berasa kayak creamy-nya pecah di mulut terus lengket-lengketnya terus baru ketemu si buah blueberry-nya nah itu adanya di exhale guys jadi di inhal memang kayak lu keseluruhan baru nyomot nah rasanya cuma luarnya doang begitu di exhale ini bener-bener detail dari si ice creamnya nah gua juga ngerasain kayak gini loh pas kayak.. iya si exhale-nya ini gua ngerasain kayak kita makan ice cream gelato yang blueberry nah kayak kita mood-mood kita kecap kalau kita rasain tuh iya kayak ada baru tuh yang apa setelah kayak aftertaste-nya yang cacahannya itu loh iya kes di mulut gitu loh iya memang detailnya itu lebih ke exhale-nya ya iya jadi kayak lu ya memang kayak makan ice creamnya gitu ya awalnya kalian entah jilat atau kalian langsung bak gitu ya nah itu kan yang keluar yang berasa adalah dinding-dinding itu iya nah begitu kalian iya nah begitu kalian kes iya nah itu baru tuh creamy-nya teksturnya blueberry-nya semuanya berasa di situ nah itu sama kayak yang di exhale-nya gini ya oke coba lagi ya hmm 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 ini gue sukanya cone-nya itu nggak ganggu rasa es cream-nya ya teman-teman jadi dia memang terpisah terus dari ini cone-nya itu kayak belakangan ya karena crispy-nya belakangan nah di exhale-nya pun sama guys dia ada tapi memang kayak belakangan gitu loh jadi nggak mengganggu sih iya rasa blueberry es cream-nya ini ya sesuai ininya es cream-nya duluan baru cone-nya yang terasa memang cone-nya itu kan cuma sebagai pegangan doang iya di bawah iya ngeganggu es cream-nya iya bener ya coba kita tes eh untuk after-taste ya hmm 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 bener kata lu tadi dia agak sedikit asem ya iya kayak blueberry-nya kayak langsung tes di mulut iya di after-taste-nya asemnya ini cukup lumayan keluar ya hmm dan es cream-nya jadi kayak apa ya es cream-nya agak sedikit penurunan tapi creamy-creamnya masih ya iya cream masih creamy tapi disitu tiba-tiba dia asem ya kayak iya bener kayak blueberry-nya itu pecah gitu jadi asemnya di mulut itu lebih berasa di after-taste tapi untuk cone-cone-nya itu di after-taste sudah nggak ada menurut gue kalau menurut lu gimana-nya menurut gue cone-nya itu kalau di gue ya gue masih berasa tapi ya karakternya itu udah cone-nya udah basah bukan cone kering gitu ya jadi di after-taste ya iya ya berarti ada tapi udah kayak udah mau hilang lah gitu lah iya betul tapi karakter es cream-nya itu lah yang keluar blueberry asemnya makin keluar yang cacahan si blueberry-nya juga makin rasa kecapannya gitu iya di after-taste-nya berarti emang lebih asem nggak ya tapi sepakat ya gitu ya jadi memang karena di in-ear dan exhale-nya asemnya belum terlalu keluar betul begitu di after-taste lu baru merasa oh ternyata ini ada semuanya gitu ya iya jadi kayak ya kecet-kecet gimana gitu loh terus cone-nya juga udah agak sedikit hilang betul oke kalau menurut lu, untuk tingkat dinginnya ini gimana? ini tingkat dinginnya menurut gue sebenernya sih kategorinya es cream ya bukan yang bikin brand face atau gimana cuma di awal aja kaget sih awalnya medium mungkin medium iya agak medium lah tapi cepet banget lah cepet melandainya tuh nggak kayak lu kalau liquid fruity kan mediumnya lama tuh lama baru melandainya pelan-pelan gitu kalau ini begitu medium abis lu exhale sebenernya udah turun guys betul jadi nggak yang menunggu lu terbiasanya tuh nggak gak usah lama-lama kayak kaget doang di awal ya awalnya medium tapi abis itu antara soft dan medium nah untuk TH-nya gimana? TH-nya menurut gue ini antara soft dan medium ya ini TH-nya juga antara soft dan medium karena mungkin kalau menurut gue ini ketutup sama dinginnya jadi kita nggak akan concern ke TH mungkin di awalnya ya tapi kalau udah berapa kali kalian nge-puff ya TH-nya ini antara soft dan medium terus juga karakter cone-nya itu nggak ngeganggu TH biasanya kan ada cone yang ngeganggu TH kan yang kayak lebih nyegrek gitu ya karena cone kering-kering gitu loh iya ini ada crispy-nya cuman nggak yang jadi TH gitu iya betul tetap ada teksturnya aja gitu di mulut ya betul nah kalau untuk tiap kemensi ini gimana? tiap kemensi ini menurut gue antara soft dan medium iya ini antara soft dan medium karena dia ada asem-asemnya itu ya iya yang membuat si liquid ini nggak terlalu manis tapi lebih ke detail ke flavornya betul lebih seperti itu ya kalau gue tuh ngerasainnya ini dibanding yang gue coba ya es cream blueberry yang sama ada cacaan gini juga ini tuh kayak karakter es creamnya creamy gurih juga sih iya gue ngerasainnya ya iya jadi memang gelato kan tadi iya yang bisa ada gurih-gurihnya biasanya gelato iya kalau es cream-es cream cone itu kayaknya nggak ada gurihnya iya dia tuh lebih kalau apalagi kalau buah gini dia lebih mengarah ke fruity ya iya oke itu kan untuk kita yang DRD ya nah kita kan tadi dikasih si telema E40 ini ya coba kalau Wanda ini di resisten 0,3 ya untuk kreatrisnya kita buka air hullnya menggunakan metode DTL coba di tes Wanda bismillahirroh ini gimana kalau perbedaannya gimana kalau dari RDA ke si telema E40 ini sama sih sama layernya sama atau gimana yang jadi sama atau apanya layernya sama inhalenya tuh masuknya gue juga ngerasainnya sama terima dia tuh pertama masuk tuh es creamnya duluan si blueberrynya asem-asemnya itu belum terasa di inhale menurut gue iya gua ngerasa ya kalau di telema ini asem dari blueberrynya atau apa itu dia nggak muncul tetep es creamnya ya iya berarti tetep ada yang ke hood ya iya betul bahkan di aftertaste nya gue juga ngerasain ini beda banget karena di sini tuh kayak si blueberry yang cacahannya itu dia keluar kayak asemnya di mulut tuh terasa banget di aftertaste nya di sini nggak malah gue ngerasainya di sini aftertaste nya tuh bukan asem kalau di RDA asem kalau di sini tuh lebih ke gurihnya gue ngerasem oh lebih ke konnya kayak lebih ke konnya sama karakter es creamnya tuh kayak blueberry tetep kayak kita bisa rasain blueberry tapi blueberrynya tuh kayak nggak ada cacahan si asemnya itu apa karena dinginnya ke reduce Wanda di pot ini agak ke reduce sedikit aja jadi dinginnya beda nggak iya oke kita coba tes ayamnya bismillahirrahmanirrahim hmm iya kalau untuk di TLMA M40 untuk dinginnya tuh lebih jadinya seger gitu ya jadi ini es cream yang seger gitu iya tapi kalau untuk di RDA kan dinginnya lebih lebih keluar dia lebih keluar gitu jadi bedanya itu ya temennya ini juga masih sama kalau menurut gue memang didominasi sama es cream blueberry konnya yang nggak terlalu kenceng tapi ini jatuhnya kayak kon lembek kalau dinginnya jadi udah kayak bukannya crispy lagi ya iya asemnya lebih dia juga dia udah ngeblend iya untuk di aftertaste-nya asemnya ada tapi nggak yang sekenceng kita di RDA gitu Wanda jadi memang banyak yang kredis ya iya kalau misalnya memang beda guys untuk setup walaupun catridge memang bisa untuk freebase tetap yang terbaik tetap di RDA kalau untuk freebase kecuali kalau kalian menggunakan RBA kalau mungkin pas TLMA M40 ini dikasih RBA mungkin rasanya akan mirip seperti RDA RDA single coil ya rasanya akan seperti itu ya temennya iya untuk dinginnya kredis manisnya juga hampir sama manisnya hampir sama dinginnya kredis asemnya juga agak kredis ya itu memang perbedaan gitu ya iya tetap terdebes di RDA kalau kalian pengen rasa yang maksimal di M40 mungkin kalian bisa menggunakan I plus RBA nya jadi kalian pakai RBA supaya mendapatkan flavor yang lebih pecah lagi gitu ya temennya tapi untuk layeringnya tetap sama sih tetap layarnya sama jadi bodinya adalah es krim si blueberry betul jadi kalau menurut lo anda untuk tadi kan udah gue tanya ya dingin manisnya segala macam nah ini dry atau wet ini menurut gue dia tuh kalau menurut gue ini dry guys walaupun ini dingin ya tapi di mulut itu apa ya keren gitu loh nggak yang basah yang ini ya kalau menurut gue ini dry ya walaupun ada dinginnya ini dry guys mau dipas walaupun karakter es krimnya creamy juga raja ini kan karena gelato ya dry juga dia nggak yang di mulut ini ya iya nggak yang biasanya liquid fruity kan wet kan karena dinginnya gitu bikin basah lidah iya kalau ini bener-bener kering ya dipot pun juga sama dia dry nah jadi ini kalau menurut gue buat temen-temen yang pecinta creamy masih bisa ngisip ini ya betul yang suka di mulut tuh dry-dry gitu ya iya oke nah kalau menurut lo untuk makan kayak gini jatohnya apa nih? ini jatohnya dessert ya bisa iya gelato tuh beda sama es krim-es krim biasa harganya juga kemarin katanya kan wanda sempet makan kan tadi di awal video lo bilang kan kemarin sempet makan harga gelatonya berapa? sekitar 50 ke atas berapa gitu? orang kaya ya emang beda ya eh eh wooo pake merek itu bukan bukan itu maksudnya oh yang lebih mahal lagi enggak justru itu kayak yang hagen terus baskin itu kan dia juga mahal kan tapi itu karakternya menurut gue kalo gelato tuh yang di Jogja Jogja itu nah gue kemarin nyobain gigi itu cuman brandnya gak terlalu oh lu kemarin gelato rumahan berarti? gelato cafe oh cafe rumahan lah Homet ya kan? iya yang dipesing ya? iya iya kan pokoknya di cafe aja di cafe? iya masa gue sebut cafe nya ya enggak maksudnya cafe gak mungkin makan gelatonya dong iya mungkin dong selain gelatonya apa? berapa lu tanya-tanya dong ini gelatonya pas lu makan jadi dessert atau enggak? ini tuh kemarin jadi dessert oh jadi dessert jadi dessert berarti main korsnya steak gitu-gitu ya? salah gue ngomong ya kan gue nanya kan? gak mungkin dong lu cafe pas sesuatu main korsnya gado-gado gue gak ada cafe jual gado-gado gue makan dari rumah gado-gado ya nyampe sana gue nyemil-nyemil baru gitu ya iya gak mau rugi walaupun nong-nong si cafe lu harus kenyang dulu ya iya biar lu kesannya gak rugi gitu ya makannya jadi gak yang suhu gitu ya santai gitu kalau gue tuh lidahnya masih ke Indo-Indoa oh jadi lu makan 9 dulu iya diserti ini betul ini buat temen-temen yang tadi gue ulangin lagi yang belum pernah ngerasain blueberry fresh ini kalian cobain ini betul supaya lidah kalian tau guys ya blueberry rasanya kayak gini ya gitu loh jangan ntar mikirnya wah itu gue bukan blueberry blueberry kan rasanya kayak seles-seles jam-jam gitu ya beda guys itu karena seles ya tapi ada es krim emang yang gelato ditambahin lagi saus blueberry kayak gitu atau coklat berarti gak pede dia sama rasanya gak fresh berarti kalau ini bener-bener yang fresh gitu iya ini kalau kalian pengen kayak Wanda gitu maksudnya makanan-makanan mahal nah kalian bisa cobain ini ya iya suka ini ntar orang kayak eh belagu ama sih lu kan gue tadi bilang gue makan dari rumah enggak gak belagu ada sekarang kan orang ngeluarin uang 50 ribu cuma buat es krim kayaknya sayang gitu loh sekarang iya orang beli bensinnya 15 ribu nah kemana es krim doang eh lu jangan ini gue tau si tanky lu gak 15 ribu 15 ribu motor iya bisa buat berapa kilometer iya 60 ribu motornya doang ya kalau full kalau gak ada 15 ribu bisa sampai dari sini bisa sampai kemana-mana tuh bisa sampai ke Monas iya kan masa 50 ribu cuma berapa menit doang iya kan sayang eh bukan itu itu tuh bukan ini gak boleh itu tuh harus royal sama diri sendiri tuh kita tuh iya apa kalau bahasa-bahasa anak-anak zaman sekarang kalau beli ini self reward beli ini bukan borok bilang aku self reward oh gitu oh temen-temen lu modelnya gitu ya eh oh gue tau lu yang kemarin di kafe-kafe kaca-kaca itu kan bukan itu bukan gitu oh bukan gitu yang lama gak ketemu itu ya kan temen lu eh kepo banget sih temen lu modelnya gitu-gitu ya kenapa modelnya kenapa gimana-gimana ya maksudnya ya begitulah ya maksudnya gitu kan iya kan dia mau mengarah kemana nih enggak diajak ke BKT gak mau itu gak mau ya mana ada bc-bc aduh high heels gue mahal iya kan eh tolong ya BKT lu gak ngasih indir iya memang kan lu BKT yang bc eh udah gini ada warga BKT ada tanahnya rumput-rumput ada tanah emang di Bintaro di jembatan iya di Pluit gak ada tapi kan mau dari temen lu kan yang keluar mobil langsung karpet merah gitu iya gak mungkin dia mau lecet kali parkir aja di file iya my apa my skill is lecet melek oh melek is lecet gak mau dah dia tiker-tikernya kalau ngangkat ngeplak tau lu tiker di kakinya ngeplak tau lu nah gitu oh ngeplak tanah lu gitu kalau itu kakinya gak retak tumitnya eh tumitnya temen-temennya Wanda gak ada yang retak gak ada gak ada gak mungkin lah retak gitu ya oke Wanda aja gak retak ya jarang nyuji kan hahaha 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 ya ini ada opi di kita ya eh ini menurut lu cocok buat apa kalau kayak gini iya buat ngopi kata cocok lah kalau kayak ngopi panas itu cocok gak cocok tapi kan tetep dia nuasanya krimi iya betul kecuali lu basah ya kalau basah gak cocok sama kopi panas kalau abis makannya kayak cipak 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 yang anak-anak jaman sekarang kan sukanya gitu kayak baseng sirkel sama basreng terus hmmm gak paham gua sumpah cipak cipak itu aci kepek apa cipak itu apa sih kata lu pernah makan makannya kayak aci di tepek apa apa gitu kalau cipak ngambai ngambai lu gak mungkin lu pernah makan gua pernah makan gua gak kalau Cirembai itu model yang kayak ngawar yang lain Aci Rambai maksudnya iya yang merambai yang apa yang kipak kipak aci kalau gua waktu yang ini dipake kulit gitu loh gua gak paham ya gak tau lah gua pernah nyobain ini iya Cirembai sama Cipak cipak iya terus ada lagi Cipak cipak ya? hahaha pokoknya itu lah, itu makanan khas bandung kalau kata Sunda-Sunda gitu lah cocok lah ya tapi kan nggak mungkin, Wakanda cipak Rp 10.000 ketemu gelato ya? Rp 50.000, nggak masuk akal kan? nggak mungkin, kalau nggak orang berduit tuh nggak bisa, kayak begitu Wakanda eh, yang beli cipak tuh yang cewek-cewek bispak ya, Wak bila lagi, bukan gue yang ngomongnya wajah-wajah, terima kasih jantot ya, ini review sendiri lah ya ya, kalian cobain dulu, jangan asal komen aja bang, itu bukan blueberry gue ngerasain itu sewek atau apa lu rasain dulu, tapi beda ini ya masa lu nggak pengen kayak Wanda lijahnya lija-lija mahal terus ya ini loh guys, premium lah cobain ya ya, jadi segitu ya Rp. ya, review terbanyak tetep dari kalian, kalian cobain sendiri kalau misalnya kita ada salah, kalian komen di bawahnya, oke? terima kasih, kalian jangan lupa tolong di beda klik blog di like di sini, jangan lupa tolong di subscribe lah dan jangan lupa klik tombol lonceng yang sebelah kanan notifikasi selanjutnya oke, sekalian dari gua, sekalian dari Vani juga dari Vani, sekalian dari Vani, sekalian dari Vani ketika